Pemain bertahan Persi Bandung, Daisuke Sato, disebut piawai dalam berakting oleh pelatih anewa FC, Iputu Gede. Iputu Gede menilai Daisuke Sato kerap berguling-guling di lapangan demi mempertahankan keunggulan Persi Bandung atas Arema, pada laga yang berlangsung di Stadion Pakansari Kamis 23 Februari. Dalam sesi jumpa Pers, Iputu Gede merasa Persi bermain tidak sportif dalam mempertahankan keunggulan. Padahal menurutnya, selama jalannya pertandingan hingga menit akhir, kedua tim memeragakan permainan yang baik dan laga tersebut berjalan secara ketat. Hanya saja, Persib justru mempertontonkan drama guling-guling di lapangan saat mempertahankan keunggulan. Dituduh melakukan drama guling-guling di lapangan, Daisuke Sato merespon. Ia memilih untuk tidak mengomentari penilaian Iputu Gede di saat Persib kontra Arema tersebut. Tidak, tidak ada komentar mengenai hal tersebut. Bagi pemain berdarah Jepang Filipina itu, hal itu bukanlah persoalan yang harus dikomentari olehnya. Terlebih lagi, pemain bernombor punggung 66 itu ingin membicarakan kinerjanya di dalam lapangan saja. Saya hanya bicara dengan kinerja saya di lapangan. Itu saja tuntasnya. Persib Bandung dipastikan akan kehilangan tiga pemainnya mulai di pekan ke-27. Persib akan menghadapi Barito Putra pada Senin 27 Februari mendatang. Kakang Rudianto, Robby Darwish, dan Ferdiansyah masuk dalam daftar pemain yang membela Indonesia U20 di Piala Asia U20 yang berlangsung di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Sintah Yong, membawa dan memilih 23 pemain untuk mengikuti Piala AFC U20 2023. Kami juga terus memperbaiki kekurangan yang ada di dalam tim dan siap mengikuti turnamen tersebut. Untuk kondisi pemain hingga saat ini tidak ada masalah. Pada ajang tersebut, Indonesia berada di grup A bersama Irak, Suriah, dan tuan rumah Uzbekistan. Ke-23 pemain tersebut dijadwalkan akan bertolak ke Uzbekistan pada Jumat 24 Februari. Dalam daftar pemain yang dirilis PSSI, Persija menjadi klub penyumbang pemain terbanyak, yakni sebanyak 8 pemain. Sementara Persi Bandung dan Persi Solo masing-masing menyumbangkan 3 orang pemain tuntasnya. Pelatih Persi Bandung, Luismia akan mendukung dan mendoakan Persebaya Surabaya agar mampu mengalahkan PSM Makassar. Jika itu bisa terwujud, Persib jelas akan diuntungkan. Laga Persebaya versus PSM Makassar akan digelar pada Jumat 24 Februari. Jelang laga itu, Luismia mengakui bakal menonton dan mendukung tim asuhan Aji Santoso agar bisa meraih 3 poin. Saya mendukung Persebaya, menonton tayangan di televisi, dan menjagokan Persebaya. Jika Persebaya bisa menang di laga tersebut, Persib akan diuntungkan. Sebab nantinya Persib memiliki peluang untuk menyalip Jumbo Eja di puncak klasemen. Itu hal yang normal, karena Persebaya akan menghadapi PSM, dan itu normal di dalam sepak bola. Mungkin mereka juga melakukan hal yang sama di laga kemarin dengan mendukung Arema. Persaingan di tiga besar klasemen Liga 1 musim ini memang sangat ketat. Selain PSM dan Persib, Persib juga menempel di urutan ketiga dengan 50 poin. Luismia menyatakan hal tersebut sangat baik untuk kemajuan sepak bola Indonesia, dan khususnya kepada supporter serta penonton tuntasnya.